Intro Film yang menceritakan tentang seni bela diri Yani seorang pemuda yang terus menerus berjuang demi meninggikan derejat keluarganya Yang dimana sebelumnya mereka selalu dikucilkan Dulu lebih tepatnya di zaman Kono Beberapa seni bela diri sangatlah mudah untuk dijumpai Namun setelah dunia berubah Layaknya menjadi mimpi buruk bagi umat manusia Satu persatu seni bela diri mulai menghilang di telan waktu Saat ini dunia hanya memiliki tiga seni bela diri Yang sampai saat ini masih terjaga kemaslahatannya Yani naga, api, dan terakhir seni bela diri bintang Tak sedikit orang yang gagal Bahkan dirinya rela terbunuh demi bisa untuk mempelajari juga menguasai ketiga seni bela diri tersebut Hari ini tepatnya di kota Tianzong Para pemuda dari berbagai suku berkumpul untuk melatih kemampuannya Dengan tujuan yang sama Yani menguasai ketiga seni bela diri tersebut Dan menjadi Dewa Agung Bersama gue Ariel Peter Pan Dan inilah seluruh alur cerita Star Martial God Technique Selamat menonton dan mendengarkan Berletarkan kota Tianzong Pemuda dari bermacam-macam suku telah berkumpul Ada dari suku kalangan atas dan juga suku kalangan bawah Semua dikumpulkan menjadi satu dengan tujuan yang sama Yakni menjadi master bela diri Di sini, mereka juga diajarkan untuk mengesampingkan latar belakang mereka masing-masing Artinya jika sudah berada di tempat ini Derajat mereka semua dianggap sama Sifo, yang bernama Guru Su Xian Dirinya mengajarkan teknik dasar dari ketiga seni bela diri Yang nantinya mereka akan pelajari Yu Shing He Pemuda yang berasal dari suku King Yun Dia adalah pemeran utama di film ini Shing He Murid yang paling serius belajar Di saat Guru Xian mempraktikan sebuah ilmu bila diri Seusai pelajaran Seorang pemuda yang bernama Liang Yu Dia berasal dari suku An Yu Suku An Yu bisa dibilang suku yang barbar Mereka sering menindas suku-suku yang derajatnya masih berada di bawah mereka Seperti halnya yang ia lakukan kepada Shing He Karena merasa derajatnya tinggi Liang Yu memperlakukan Shing He layaknya seorang binatang Dan harus mengikuti aturannya Artinya Shing He harus tunduk kepadanya Hal mengejutkan terjadi Shing He setelah mendapatkan siksaan dari Liang Yu Dirinya merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya Shing He seakan masuk ke sebuah dunia lain Saat itulah Dirinya juga merasakan kekuatan yang masuk ke seluruh tubuhnya Singkatnya datanglah seorang wanita yang bernama Su Yun Dia berasal dari suku Tianheng Su Yun mencoba menghentikan Liang Yu yang terus-terusan menyakiti Shing He Karena teseharusnya kebiasaan orang-orang terdahulu dari mereka Harus diberlakukan juga di kehidupan sekarang Ya, Su Yun sebenarnya juga berasal dari suku yang derajatnya tinggi Karena dalam hatinya telah tertanam sebuah janji Untuk menghapus kebiasaan buruk ini untuk selama-lamanya Liang Yu akhirnya menghentikan perbuatannya itu Sembari berbisik kepada Shing He Bahwa dirinya akan terus menyakiti Juga melenyapkan Shing He dari tempat ini Liang Yu akan mengampuni jika Shing He rela berlutut di kakinya Sambil disaksikan semua pemuda yang ada di sini Sampai sini belum ada tanda-tanda Shing He bersedia menuruti perintah Liang Yu Dirinya hanya diam sambil memasang wajah yang penuh dendam Tak lama dari itu Guru Sian datang lagi ke tempat ini Guru menanyakan kepada Shing He setelah melihat luka lebam di wajahnya Shing He, apa kamu berkelahi? Tidak Guru, Shing He tadi cuma tak sengaja jatuh Setelah mendengar ucapan Shing He membuat hati Su Yun bergetar Sedangkan Liang Yu dirinya seakan-akan menjadi seorang pemenang Kembalinya Guru Sian ke tempat ini hanya untuk mengabarkan kepada semua muridnya Bahwa ujian bakat akan segera dilaksanakan Kemudian Guru menyuruh semuanya untuk bersiap-siap Semua murid satu persatu meninggalkan tempat ini Liang Yu masih sempatnya menghina Shing He juga keluarganya Sekali lagi Shing He hanya diam Karena dirinya sadar bahwa sejak dulu sukunya sudah menjadi seorang budak Sehingga terbesit ingatan masa lalunya Dimana suku King Yun dibombardir oleh suku lainnya Yang derajatnya lebih tinggi dari sukunya Tak lama dari itu datanglah Lin Hong Yang berasal dari suku Anyang Ya suku Anyang derajatnya sama dengan suku King Yun Artinya mereka berdua sama-sama berasal dari keturunan budak Sehingga Lin Hong mengajak Shing He untuk menjadi seorang teman Akhirnya mereka berdua saling berkenalan satu sama lain Singkat cerita, Guru Sian membawa semua murid ke sebuah istana Di sini mereka semua diperkenalkan kepada seorang master Beliau bernama Kakek Sinsu Kakek Sinsu menjabat sebagai wakil Akademi Tian Seng Sekaligus menjadi pembina bagi semua murid Kakek Sinsu kemudian memberikan sebuah tantangan Dengan memberikan tujuh kristal roh merah Barang siapa yang mampu melewati ujian ini dengan baik Maka dia berhak akan menjadi murid sang kakek Dimulai dari Liangyu Dirinya mampu membangkitkan empat dari tujuh kristal Berikutnya ada Suyun Dirinya mampu membangkitkan lima dari tujuh kristal Kini giliran Shing He Saat ingin memulai, dirinya kehilangan fokus Membuat percobaan pertama gagal Kemudian di percobaan kedua Betapa mengejutkannya Shing He yang berlatarkan dari suku berada Mampu membangkitkan enam dari tujuh kristalnya Membuat semua orang yang menyaksikan tak percaya Dengan kemampuan Shing He Atas pencapaian ini Shing He menjadi murid yang mendapatkan nilai tertinggi Kakek Sinsu akhirnya memutuskan Liangyu, Suyun, dan Shing He Besok hari akan mendapatkan sebuah hadiah Yang ini sebuah pelajaran khusus darinya Suyun setelah melihat kekuatan Shing He Dirinya merasa terpesona Sementara Liangyu dengan sombongnya menganggap Yang telah dilauan oleh Shing He Hanyalah sebuah kebetulan saja Malam harinya Guru Sian mendatangi Shing He Dirinya mengingatkan Agar Shing He berlatih dengan sungguh-sungguh Agar mendapatkan hasil yang maksimal Siang harinya Shing He sedikit terlambat Datang ke tempat latihan Kakek Sinsu sedikit marah Sebab Kakek telah mengetahui kekuatan Shing He Levelnya masih jauh dengan Suyun juga Liangyu Dimana mereka berdua sudah mencapai Ranah Surgawi tingkat 2 Sedangkan Shing He Masih kesusahan agar bisa menerobos ranah Surgawi Hari ini Kakek Sinsu Mencek kekuatan Shing He Betapa mengejutkannya Shing He berhasil menerobos ranah Surgawi tingkat 1 Atas hasil ini Kakek memberikan sebuah buku Yang isinya tentang pelajaran Shing He Hal itu nantinya akan memudahkan Shing He Untuk berkultivasi Singkatnya Kakek Sinsu menanyakan kepada ketiga muridnya tersebut Apa yang paling penting dalam Shing He Bila Diri Liangyu menjawab Sebuah kita terbatas dengan itu Maka akan lebih mudah untuk menguasai semua teknik Bila Diri Berbeda dengan Shing He Dirinya menjawab Hal terpenting dalam seni Bila Diri adalah pemikiran luar dan dalam Dalam bisa diartikan mengetahui pikiran lawan Sementara luar agar mengetahui semua dunia Lagi Liangyu yang mendengar jawaban Shing He sedikit meremehkannya Di salah-salah itu Kakek Sinsu membenarkan atas jawaban Shing He Sekali lagi Kakek Sinsu menanyakan tentang tujuan mereka Jika nanti menjadi seorang ahli Bila Diri Lianyu untuk menjadi orang yang tak terkalahkan di dunia Su Yun hanya menginginkan sebuah kebebasan yang dapat mengelilingi dunia Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Dewi Praktisi Tianye Dan terakhir Shing He Sebenarnya tujuan Shing He berlatih di tempat ini tidak ingin mengajar kekayaan atau jabatan Tujuan utamanya yakni hanya menginginkan suku terutama keluarganya menjadi lebih baik lagi Alias tidak dipandang sebelah mata lagi oleh suku-suku lainnya Hari ini adalah hari pertama mereka berlatih Seusai berlatih Shing He saat di dalam rumah dirinya terus mengasah kemampuannya Hanya lewat sebuah buku yang diberikan Kakek Sinsu Dirinya mencoba untuk berkultivasi Betapa mengejutkannya Shing He berhasil menembus ranah surgawi tingkat 2 Hal tersebut lebih cepat dibandingkan prediksi Kakek Sinsu sebelumnya Dimana Kakek sempat mengatakan Butuh 1 bulan agar bisa menembus dari tingkatan 1 ke tingkatan 2 Namun Shing He hanya butuh 1 hari saja Singkat cerita Siang ini sudah hari ketujuh Kakek Sinsu memberikan sebuah pelajaran bagi ketiga muridnya Selama tujuh hari Shing He sangat banyak mendapatkan sebuah ilmu Bahkan kekuatannya sangatlah meningkat drastis Hal ini membuat Liangyu sangat cemburu atas hasil yang didapat Shing He Kakek Sinsu sedikit tidak percaya apa yang telah Shing He dapatkan Agar bisa mengetahui kekuatan ketiga muridnya sampai dimana Kakek Sinsu memberikan sebuah ujian Yakni sebuah ujian menghadapi sebuah kayu Dimana kayu yang dihadapan mereka dianggap musuh yang nyata Dimulai dari Suyun dan Liangyu Menggunakan kekuatan spiritual Maka terkumpulah semua tenaga di tangan mereka Dan BEM! Kayu tersebut berlubang akibat pukulan mereka yang begitu dahsyat Saatnya giliran Shing He Betapa mengejutkannya Kayu tersebut tidak hanya berlubang Namun kayu itu terhempas begitu saja Akibat tak kuat menahan tekanan yang diberikan oleh Shing He Melihat hal ini Kakek Sinsu kemudian mengajak Shing He untuk ikut dengannya Agar diberikan latihan khusus Sampai sini Kakek Sinsu akhirnya menyadari Bahwa dari jutaan manusia Shing He adalah salah satunya Manusia yang diberikan bakat alami dari sang pencipta Kakek Sinsu memberikan sebuah pelajaran Agar Shing He dapat mengenali setiap tingkatan bela diri Singkat cerita Su Yun yang penasaran Dirinya mendatangi ke keberadaan Shing He Su Yun mencoba mengajak tanding melawan Shing He Meski Shing He menolak Namun tubuhnya refleks Ketika mendapatkan sebuah serangan dari seseorang yang berpotensi jahat Alhasil Su Yun malah terjatuh dan luka Bahkan hal yang memalukan terjadi Pelindung dada Su Yun sobek Atas hal ini membuat Shing He merasa bersalah Dirinya mencoba menyembuhkan luka yang ada di kaki Su Yun Rupanya Shing He adalah seorang praktisi bintang Praktisi bintang adalah seorang yang mampu menyembuhkan sebuah penyakit Seperti halnya yang ia lakukan terhadap Su Yun Setelah sembuh Su Yun meminta Shing He meminjamkan bajunya Supaya dadanya bisa tertutupi kembali Pada akhirnya mereka berdua pun kemudian berkultivasi hingga larut malam Siang harinya semua murid kembali dikumpulkan di sebuah lapangan yang biasa mereka berkumpul Disini terlihat seorang putri dari seorang penguasa di kota ini Dia bernama Yun Ning Bisa dibilang suku alias keluarga Yun Ning Derajatnya bisa dianggap yang paling tinggi diantara pemuda-pemudi disini Shing He akhirnya bisa bertemu lagi dengan sahabatnya Lin Hong Shing He yang melihat luka pada tangan Lin Hong Dirinya mencoba menyembuhkannya Akibatnya Shing He merasakan ada sesuatu aneh di pergelangan Lin Hong Lantas saja membuat Lin Hong langsung menarik tangannya Dan menyembunyikan tentang hal itu Nanti kalian semua akan mengetahui misteri yang ada di pergelangan Lin Hong Oke, Gen Jun Singkatnya datanglah Guru Sian Hari ini rencananya mereka akan berlatih beberapa hari Di sebuah tempat yang cukup jauh dengan hirup pikuk keramaian kota Yap, yakni bernama Tebing Tinggi Yang dihelat oleh sebuah jembatan terpanjang di kota Tianzong Saat di perjalanan menuju Tebing Tinggi Sesuatu yang aneh terjadi lagi Dimana Lin Hong mengancam Shing He Agar tidak melakukan penyembuhan kepada orang lain lagi Jika Shing He melanggar Maka Lin Hong bersumpah Akan berhenti menjadi sahabatnya Selain itu Lin Hong juga menanyakan tentang pelajaran apa Yang telah Shing He dapatkan saat berada di tempat ini Tanpa keraguan Shing He mencoba jujur kepada sahabatnya itu Bahwa dirinya sudah berada di ranah surgawi tingkat 2 Atas pencapaian yang luar biasa yang telah didapatkan Shing He Lin Hong ikut Senang Mereka berdua bercerita banyak hal Yang membekas di benak Shing He Yani Lin Hong sangat banyak mengetahui tentang tingkatan seni bila diri Hal tersebut sangatlah jarang pemuda yang seusia dengannya sudah bisa mempelajari semua itu Hal ini semakin menambah kecurigaan Shing He terhadap sahabatnya itu Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan di benak Lin Hong Singkatnya mereka sudah berada di kaki tebing tinggi Liang Yu memerintahkan bawahannya yang bernama Liang Yan Untuk memberi sebuah pelajaran terhadap Shing He Layaknya seekor anjing, Liang Yan tunduk dan menuruti perintah tuannya Dirinya langsung menyerang Shing He Saat mencoba menyerang, tiba-tiba Lin Hong datang untuk menghentikan perbuatan yang telah dilakukan Liang Yan Sampai disini kita mengetahui kekuatan Lin Hong satu level di atas Shing He coy Liang Yan meminta Lin Hong untuk melepaskannya Ia tak ingin melihat Lin Hong ikut-ikutan dalam urusan mereka Karena Liang Yan bersikeras, akhirnya Lin Hong meminta kepada guru Sian Agar pertarungan satu lawan satu dilaksanakan di tempat ini Yap, Shing He melawan Liang Yan Dengan senang hati guru Sian mengizinkannya Sembari mengetahui seberapa besar ilmu murid mereka dapatkan selama berada di kota Tianzong Akhirnya pertarungan dimulai Disini jati diri Shing He yang asli keluar Beberapa kali serangan Liang Yan selalu bisa ditepis olehnya Alih-alih ingin mengalahkan Shing He Malah Liang Yan yang terpental Liang Yan yang diperlakukan oleh Shing He seperti ini Dirinya merasa dipermalukan Sehingga membuatnya mengeluarkan seluruh kekuatannya Dan langsung menyerang Shing He Semua orang mengira Shing He kalah saat disini Namun lihatlah Shing He masih berdiri kokoh Kini giliran Shing He menyerangnya Dan Shing He berhasil memenangkan pertarungan ini Lin Hong yang melihat kekuatan Shing He sebagai seorang sahabat Dirinya mengingatkan agar Shing He selalu waspada di masa mendatang Karena ia mengetahui Liang Yu akan tetap terus mengganggunya Bahkan atas kehebatan yang diperlihatkan Shing He sebelumnya Mampu menarik perhatian terhadap dua wanita cantik Yakni Ying Lu dan Ning E Mereka bersedia dan memohon agar Shing He bisa mengajarkannya tentang teknik bela diri Disini Su Yun datang dan menyuruh Shing He menjauhi kedua wanita itu Nah sampai disini kita akan mengetahui Su Yun telah dijodohkan dengan seseorang yang berasal dari suku yang berada Namun dari cahaya yang memancar dari mata Su Yun Sepertinya dirinya menaruh harap kepada Shing He Yang pada dasarnya hanya berasal dari suku terbuang Oke genjot Singkatnya mereka semua melanjutkan perjalanannya Disini guru Sian menyuruh Shing He melakukan perburuan dengan diberikan sebuah ujian Yanni melumpuhkan seekor burung emas Dengan mudah dirinya menakhlukkan burung tersebut Begitupun dengan murid yang lainnya Mereka juga diberikan ujian yang sama Malam harinya mereka semua sudah berada di titik tebing tinggi Di tempat inilah mereka akan menginap Saat di dalam tenda Shing He didatangi oleh Su Yun Su Yun sengaja melukai tubuhnya hanya untuk bisa bersama Shing He Yap Shing He langsung mencoba menyembuhkan lukanya Melalui kekuatan praktisi bintang Tak lama setelah Su Yun pergi Lin Hong juga datang ke dalam tenda Shing He Dimana Shing He merasakan tatapan Lin Hong Seperti memancarkan aura pembunuh Namun Shing He mencoba menghilangkan perasaan buruknya tersebut Dalam pikirnya mana mungkin Lin Hong melakukan hal seperti itu Singkatnya Lin Hong meminta Shing He untuk menyembuhkan luka yang ada di tubuhnya Juga menginap tidur bersamanya Dengan senang hati Shing He menerima Lin Hong Karena dirinya telah menganggap Lin Hong seperti saudaranya sendiri Siang harinya sesuatu yang buruk telah terjadi Liang Jian mati secara mengenaskan Semua murid mengira penyebab kematian Liang Jian akibat diserang binatang buas Berbeda dengan Liang Yu Dirinya menuduh Shing He lah pelakunya Karena sebelumnya mereka telah melakukan pertarungan Atas hal itu Shing He sedikit banyaknya menyimpan rasa dendam Su Yun membela Shing He Bahwa perbuatan ini bukan dilakukan oleh Shing He Karena malam tadi ia bersamanya Begitupun dengan Yuning Betapa mengejutkannya Yuning juga membela Shing He Bahwa ia juga bersamanya malam tadi Guru Sian mencoba menenangkan semua muridnya Atas kematian Liang Jian Sebelum ada bukti yang kuat Guru Sian menyuruh semua muridnya untuk tetap sabar Sembari menunggu seorang dekan Yang akan menyelidiki kasus ini Tak lama dari itu Ada seorang murid yang mengabarkan kepada Guru Sian Bahwa jembatan penghubung kota Tianzung ke tebing tinggi ini terputus Alias dihancurkan oleh orang-orang yang berniat jahat kepada mereka Atas hal itu Sangat kecil kemungkinan bala bantuan akan datang ke tempat ini Guru Sian kemudian menyuruh semua muridnya untuk terus berhati-hati Kalau bisa jangan terlalu jauh dari pandangan Guru Malam harinya Shing He, Lin Hong, Su Yun juga Yuning Mereka berempat berdiskusi atas kasus pembunuhan yang telah dilakukan kepada Lian Jiang Shing He berpendapat Pelaku atas perbuatan tewasnya salah satu murid dari akademi ini Telah dilakukan oleh seorang manusia yang memiliki roh iblis di dalam dirinya Terlihat dari segi luka yang didapat Terdapat sebuah dendam yang begitu besar Shing He juga berperasangka Setelah mengetahui jembatan telah hancur Pastinya rencana ini sudah lama mereka rencanakan dengan sempurna Ditambah lagi Shing He yakin korban akan terus bertambah Jika para murid berdiam diri disini Setelah mereka pulang Seperti biasa Shing He selalu berkultivasi untuk menambah kekuatannya Pagi harinya Hal mengejutkan terjadi lagi Tiba-tiba semua pohon satu persatu tumbang menghancurkan semua tenda mereka Shing He yang khawatir akan keselamatan sahabatnya Dirinya mencoba untuk mencarinya Lin Hong rupanya sudah tidak berada lagi di dalam tenda Su Yun akhirnya membawa Shing He untuk lari menyelamatkan diri dari tempat ini Pada akhirnya semua murid saling terpisah satu sama lain Shing He dan Su Yun saat itu terpisah dengan kawanannya Nah sampai sini Su Yun mencurigai bahwa guru Sian terlibat dalam kasus hal ini Karena dimana guru Sian telah memilih tebing tinggi Sebagai tempat berkemah Sementara tempat yang lebih aman dari ini sangatlah banyak di sekitarnya Namun sampai sini pelaku atas kekacauan ini masih belum diketahui secara detail Singkatnya mereka berdua melanjutkan perjalanan Sembari mencari kawanan mereka Dan lagi mereka menemukan beberapa kawanan yang sudah tak bernapas lagi Saat itulah Liang Yu dan lainnya juga datang ke tempat ini Tentunya Liang Yu beranggapan bahwa pelaku atas semua ini Yani Shing He dan Su Yun Liang Yu yang tak bisa mengontrol amarahnya Dirinya langsung menyerang Shing He Dengan mudah Shing He menghentikan serangannya itu Baru beberapa waktu berselang Datanglah Yuning Yuning mengatakan kepada Liang Yu Bahwa mereka mati bukan olah dari Shing He dan Su Yun Sampai sini Liang Yu masih tak terima atas ucapan yang telah dikeluarkan Yuning Sembari pergi meninggalkan mereka bertiga Sedangkan Shing He setelah melihat luka yang ada di mayat-mayat ini Dirinya berpendapat bahwasannya pelaku pembunuhan ini telah dilakukan oleh manusia yang kerasukan iblis Agar tidak terjadi sesuatu buruk menimpa mereka Akhirnya Shing He memutuskan membawa Su Yun juga Yuning ke tempat yang lebih aman Shing He membawa mereka berdua ke sebuah gua Kemudian dirinya menyuruh mereka untuk tetap berada di sini Selagi mencari sebuah makanan untuk malam nanti Saat ini hanya tinggal Su Yun dan Yuning Yuning yang mengetahui Su Yun sepertinya sudah menanam rasa cinta terhadap Shing He Dirinya mengingatkan kepada Su Yun agar tidak terlalu jatuh ke dalam Karena hal itu akan menjadi sebuah malapetaka di kemudian hari bagi mereka berdua Sementara dari ketinggian ada seseorang yang tertutup kain hitam Saat itu dirinya sedang menyaksikan Shing He menangkap seekor kelinci untuk dijadikan hidangan malam nanti Singkat cerita Shing He kembali ke gua untuk menemui mereka berdua Yuning, Su Yun, juga Shing He akhirnya semakin dekat satu sama lain Bahkan Yuning sangat kagum akan bakat yang dimiliki Shing He saat ini Karena sangat jarang seorang pemuda yang seumuran Shing He sudah berhasil menguasai beberapa teknik bela diri Shing He yang mendengar ucapan Yuning hanya menanggapinya dengan dingin Setelahnya Yuning ingin mengetahui seberapa kuat Shing He ini Dirinya mengajak Shing He untuk bertarung melawannya Yuning tanpa rasa kasih dirinya tak segan menyerangnya Sedangkan Shing He masih menyimpan kekuatannya Karena tak seharusnya seorang laki-laki menyakiti wanita Asik Shing He hanya menggunakan jurusnya sebagai pertahanan Hal tersebut malah menjadi malapetaka bagi Shing He Dirinya harus terjatuh Meski begitu Yuning tetap segan Karena baru kali ini dirinya menemukan lawan yang sepadan dengannya Malam hari tiba Suhu di tempat ini semakin malam makin dingin Shing He tak berani menyalakan sebuah api Karena api tersebut akan memicu musuh-musuhnya datang ke tempat ini Akibatnya Su Yun juga Yuning perlahan tubuhnya membeku Layaknya seorang yang terkena racun YNS Begitupun dengan Shing He Dirinya juga tak kuat menahan suhu dingin di tempat ini Hal mengejutkan terjadi Shing He mengeluarkan aura panas dari dalam tubuhnya Hal tersebut mampu membuat Yuning juga Su Yun selamat dari ajalnya Hingga akhirnya mereka bertiga tertidur pulas hingga pagi tiba Namun saat terbangun Bukannya berterima kasih kepada Shing He Mereka malah menganggap Shing He sudah bertindak ceroboh Dirinya dianggap mencari kesempatan di dalam kesempitan Dengan memanfaatkan kesempatan ini Agar bisa menyentuh bagian tubuh para wanita Dan lagi Shing He menanggapinya dengan dingin Singkatnya mereka yang penasaran mencek ke seluruh bagian gua ini Dimana mereka menemukan sumber suhu dingin yang keluar malam tadi Dengan penuh penasaran Juga dirinya ketakutan Mereka bertiga mencoba untuk masuk ke dalam Saat di dalam Shing He merasakan bahwa disini ada sebuah trisula Trisula ini sama persis dengan apa yang digambarkan di buku kuno yang sering Shing He baca Dirinya pun mencoba untuk mengambil trisula tersebut Yang masih tertancap di sebuah es Tiba-tiba trisula tersebut berubah wujud menjadi seekor naga putih Lalu menyerang Yuning Sehingga Yuning terjatuh ke dalam sungai ini Sedangkan Suyun sempat melarikan diri ke arah luar Saat itulah Shing He marah dan langsung menyerang naga putih tersebut Kemudian dirinya menyelam ke dasar sungai Agar bisa menyelamatkan Yuning Mau tidak mau Shing He harus memberikan sebuah ciuman kepada Yuning Agar bisa mengambil nafas dari mulutnya Disini Mimin tidak ingin memperlihatkan adegannya coy Karena penonton Mimin rata-rata di bawah 17 tahun Singkat cerita Yuning sadar kembali Dan mereka bertiga bisa berkumpul lagi Sedangkan Suyun dan Yuning disuruhnya tetap berada disini Sampai dirinya kembali Mereka berdua bercerita banyak tentang masa lalu masing-masing Seperti halnya Suyun yang harus dipaksa menikah dengan pilihan orang tuanya Demi menjaga garis keturunan raja Begitupun dengan Yuning Dirinya saat ini masih menego ayahnya Agar bisa memilih pasangan suami Sesuai keinginannya Sedangkan Singke sudah berada di tempat Trisula berada Dirinya mampu memasukkan kekuatan tersebut ke dalam dirinya Bahkan dengan rasa penasaran Dirinya kembali terjun ke dalam air Dan mengambil esensi NTS Yang ada di sungai ini Singkat cerita Singke kembali mendatangi Suyun Dimana Yuning sudah pergi meninggalkan Suyun seorang diri Tujuan ia pergi karena mengejar sesuatu yang aneh datang menimpa mereka Yuning juga meninggalkan sebuah jejak di setiap pohon yang ada di hutan ini Karena tak ingin terjadi sesuatu buruk terhadap Yuning Singke dan Suyun mengejarnya melalui jejak yang ditinggalkan olehnya Namun saat di perjalanan Mereka dihadang oleh pria tertutup kain hitam Hal mengejutkan terjadi Ternyata orang tersebut tidak lain tidak bukan Yani Guru Sian Alasan mengapa Guru Sian melakukan hal ini Karena dirinya juga berasal dari suku yang berada Sebab golongan mereka ingin merdeka dari suku-suku yang memperlakukan mereka sebagai budak Tujuan utamanya Yani menangkap Yuning Anak seorang raja yang paling berpengaruh di kota Tianzong Guru Sian kemudian mengajak Singke agar bergabung dengan mereka Karena Guru mengetahui Di dalam diri Singke Masih terdapat sebuah dendam kepada suku-suku yang sempat menyakiti keluarganya Namun Singke mempunyai cara yang berbeda Cara balas dendam yang benar Bukan dengan cara seperti yang telah dilakukan oleh Guru Sian Melainkan dengan cara membuktikan Bahwa dirinya mampu menjadi orang terkuat Dengan hal itu otomatis derajat sukunya akan lebih tinggi Dan tak bisa dianggap remeh lagi Mendengar ucapan Singke seperti itu Guru Sian langsung menyerangnya Rupanya Singke bukanlah murid sembarangan Dirinya mampu menepis setiap serangan dari Guru Sian Bahkan Singke mampu menyerang balik Setelah melakukan pertarungan yang begitu sengit Guru Sian bukanlah menjadi target utama Singke Melainkan Yuning lah yang ia cemaskan Namun terlambat Tiba-tiba senior mereka datang bersama Liangyu dan lainnya Ditambah lagi dengan pengakuan Guru Sian Bahwa Singke telah menyerahnya Hal itu membuat para senior tersebut langsung menyerang Singke Rupanya seniornya itu bukanlah tandingan Singke Dengan mudah Singke mengalahkan mereka Sementara Yuning Dirinya terjebak di tengah hutan Dimana ada seekor beruang hitam yang ingin menghabisinya Singkat cerita Singke menampar Liangyu Karena dirinya telah muak atas semua perbuatannya yang ia lakukan selama ini Sekaligus membuat efek jerah kepadanya Singke kemudian melanjutkan mencari keberadaan Yuning Sementara para senior ini akhirnya menyadari Bahwasannya bukanlah Singke Tapi Guru Sian lah yang telah berkhianat Sementara Yuning Saat ini dirinya sangat kesusahan melawan beruang ini Untung saja Singke datang di waktu yang pas untuk menyelamatkannya Kemudian Singke mendatangi seorang diri ke keberadaan pria tertutup kain lainnya Dimana orang yang ia temui bukanlah Guru Sian Melainkan salah satu gulungan dari mereka Disini sekali lagi pria tertutup kain Mengajak Singke agar bergabung dengan mereka Dengan tujuan yang sama seperti Guru Sian sebelumnya Yani menghabisi suku Anyun dari kota ini Dengan pendirian yang sama Singke tetap menolak ajakan tersebut Dirinya berjanji akan mampu membuat suku mereka meminta maaf kepada keluarganya Meski bukan dengan cara kekerasan Setelahnya Singke kembali ke tempat mereka berdua berada Yuning meminta agar Singke menuruti perintahnya Karena dirinya adalah seorang putri dari penguasa kota utara Dimana Yuning menyuruh Singke agar menyembuhkan lukanya Akibat terkena serangan beruang sebelumnya Mendengar itu lantas saja Singke merasa direndahkan Dirinya tidak ingin menolong Yuning Bahkan Singke berjanji Dirinya suatu saat nanti akan membuat suku ternama Berlutut meminta maaf kepadanya Untung ada Suyun yang mencoba menenangkan suasana ini Bahkan dirinya membujuk Singke agar menolong Yuning Akhirnya Singke pun luluh juga Dirinya bersedia menyembuhkan luka Yuning dengan kekuatan praktisi bintangnya Tak lama dari itu datanglah senior juga Liangyu Mereka meminta maaf Atas kejadian yang sempat mengira Singke lah dalam pelaku semua ini Malam harinya Liangyu juga meminta maaf kepada Singke Bahkan Liangyu bersedia jika suatu saat nanti Singke memerlukan bantuan darinya Singkat cerita Benih-benih cinta rupanya hadir di dalam diri Yuning Seperti yang kita lihat saat ini Yuning pada dasarnya seorang putri dari penguasa kota utara Telah bersedia menyandarkan tubuhnya ke bahu Singke Yang hanya berasal dari suku berada Tak lama dari itu Lin Hong datang ke hadapan mereka Hampir 48 jam mereka tak bertemu Rupanya Lin Hong juga masih selamat dari ancaman bahaya yang menyerang hutan ini Singke juga menceritakan kepada Lin Hong Bahwa Dalang atas semua ini Atas perbuatan guru Siang Siang harinya Semuanya yang masih hidup mencoba mencicipi hidangan untuk dimakan Berkat kekuatannya Singke merasakan bahwa makanan tersebut berisikan racun Nah sampai sini kecurigaan Singke semakin membludak Bahwa diantara mereka masih ada yang berkhianat Alias berasal dari golongan yang akan memberontak kota Tiansung Terlihat berbeda di wajah Lin Hong Sepertinya ia menyimpan sebuah rahasia Singkat cerita sesaat Yuning dan Su Yun berjalan Tiba-tiba sesuatu datang menyerang ke arahnya Dengan sigap Singke mencoba menyelamatkan mereka Benar sekali Guru Sian datang dan menyergap semuanya Kecuali mereka bertiga Begitupun dengan Lin Hong Dirinya juga terikat di sebuah pohon Kedatangan guru Sian meminta mereka agar menurutinya Jika tidak Maka orang yang telah terikat di pohon tersebut akan mati Keinginan guru Yani Yuning bersedia menyerahkan diri kepadanya Yap Karena Singke tidak ingin hal itu terjadi Membuat salah satu dari mereka harus mati Singke mencoba langsung menyerang guru Sian Karena hal ini tidak baik menurut guru Akhirnya dirinya memutuskan untuk melarikan diri Akhirnya juga Singke berhasil menyelamatkan mereka semua Minus satu yang mati saat sebelumnya Malam harinya Lin Hong mendatangi Singke Dirinya ingin berbicara empat mata dengannya Disini akhirnya siapa Lin Hong ini akhirnya terungkap Dirinya mencoba jujur kepada Singke Bahwa ia juga termasuk gulungan penantang kerajaan Guru Sian sengaja mengumpulkan pemuda berbakat untuk ia rekrut Begitupun dengan Singke Sebenarnya dirinya juga sempat ditawari bergabung dengan gulungan tersebut Namun dirinya tidak ingin melakukan dengan cara kekerasan Apalagi sampai membunuh Lin Hong sudah ditanamkan oleh petinggi gulungan penantang Sebuah roh iblis di dalam dirinya Seperti yang kita lihat pada pergelangan tangannya Maka harapan untuk menjadi manusia baik itu adalah hal mustahil baginya Sebab kemanapun dia berada pasti selalu terdeteksi akibat roh yang ada di dalam dirinya Sebagai tanda seorang sahabat Lin Hong mengharapkan Singke juga bergabung dengan gulungan penantang Agar bisa membalas semua perbuatan suku berada Atas perbuatan mereka yang selama ini telah lakukan kepada keluarga mereka sebelumnya Karena Singke tetap tidak ingin ikut dengannya Terpaksa Lin Hong memasukkan sebuah racun melalui sebuah udara kepada Singke Dengan ini ia akan lebih mudah membunuh Yuning Karena penghalang utamanya sudah ia lumpuhkan Yakni Singke Singke tak menyerah begitu saja Dirinya sekuat tenaga mencoba untuk bangkit Meski beruang hitam menggerogoti dirinya Lin Hong memulai aksinya agar bisa membunuh Yuning Hal mengejutkan terjadi Serangannya dihentikan oleh Su Yun Membuatnya terkapar dan terjatuh kebelukan Singke Saat itu guru Sian juga datang dengan tujuan membantu Lin Hong menghabisi Yuning Namun usaha mereka tak berjalan sesuai rencana Tiba-tiba tentara dari Istana Utara datang menyelamatkan Tuan Putri Dimana saat itu Lin Hong terpojok Karena merasa Lin Hong masih sahabatnya Singke mencoba menyelamatkan nyawanya Begitupun dengan Yuning Dirinya yang sudah jatuh hati kepada Singke Ia menahan para tentara tersebut agar tidak menyerang mereka berdua Hal ini membuat ayahnya yang saat itu melihat dari ketinggian Sangatlah terkejut atas perbuatan putrinya itu Dirinya sempat bertanya-tanya Siapa gerangan Singke itu? Sehingga anaknya rela mengorbankan hatinya Waduh asik Singke dan Lin Hong akhirnya mencoba melawan para tentara tersebut Meski kekuatan mereka masih jauh levelnya dibanding tentara-tentara ini Setidaknya atas hal itu mampu membuat mereka berhasil melarikan diri dari tempat ini Namun baru beberapa langkah Mereka kembali terkepung Karena di depan mereka ada sebuah jurang yang begitu dalam Yuning memerintahkan mereka berdua agar tidak melakukan hal di luar batas Karena ia berjanji bagaimanapun dirinya akan membuat mereka berdua tetap aman Dan meminta maaf atas perbuatan ini kepada ayahnya Lin Hong dirinya yang sudah dipengaruhi roh iblis Ia terpercaya atas ucapan Yuning saat itu Bahkan Lin Hong lebih baik memilih terjun ke dasar jurang Daripada menuruti perintah Yuning Singkat cerita Yuning meminta Singke ikut ke istana dan menemui ayahnya untuk meminta maaf Sebab ayahnya pasti akan menuruti semua keinginan Yuning Namun tujuan Singke saat ini bukanlah menjadi budak Melainkan menjadi orang yang paling disegani di kota ini Sehingga dirinya menolak dan memilih pergi meninggalkan mereka semua Akhirnya dengan berat hati Yuning mengikhlaskan kepergian Singke Sampai sini baru pertama kalinya ayahnya melihat seorang putri memperlakukan seorang pria dengan cara ini Artinya ayahnya sudah mengetahui bahwa Yuning telah jatuh hati kepada Singke Singkat cerita Singke akhirnya bisa kembali menghirup udara segar di kota Tianzong Tepatnya di kediaman kakek Shinsu Seperti biasa dirinya berkultivasi untuk meningkatkan kualitas bela dirinya Tak lama dari itu kakek Shinsu datang sembari memberikan kabar Bahwa ketua kota utara menginginkan Singke keluar dari perguruan ini Sebab ketua tak ingin melihat putrinya terlalu dekat dengan Singke Karena hal itu adalah sebuah penghinaan bagi sang ketua Ditambah lagi jika semua orang tahu bahwa Yuning telah jatuh cinta kepada Singke Yang pada dasarnya berasal dari suku berada Akhirnya dengan berat Singke harus mengangkat kakinya dari tempat ini Disaksikan oleh semua pemuda Kakek Shinsu memberikan buku yang berisi pelajaran tentang teknik Tianzan Ditambah 20 bintang Kakek berharap Singke bisa berlatih melalui sebuah buku tersebut Meski ia tak lagi menjadi muridnya Liangyu juga datang untuk melepaskan kepergian Singke Bahwa Liangyu akan memberikan sedikit harta sukunya kepada suku Singke Terlama dari itu Heiwan dan muridnya juga datang ke tempat ini Heiwan adalah wakil dekan Tian Xiang Dirinya juga mendapatkan kabar bahwa Singke sudah berhasil membangkitkan 6 roh kristal saat ujian Dirinya menyayangkan kakek Shinsu tidak becus mendidik Singke sehingga diusir dari kota ini Heiwan juga mengajak Singke agar ikut di perguruannya Singke menjawab Jika Heiwan berhasil membujuk penguasa kota utara Maka dirinya akan bersedia menjadi muridnya Mendengar itu Heiwan memudarkan keinginannya untuk mengangkat Singke sebagai muridnya Sebentar lagi pertandingan tahunan di kota ini akan diselenggarakan Yang ini pertandingan menara suci Semua pemuda berbakat dikumpulkan dan disuruh bertarung untuk mengetahui pemuda mana yang paling berbakat Seperti murid Heiwan, namanya Yan Yong Ia sudah dipersiapkan sangat matang Dan digadang-gadang akan menjadi juara pada tahun ini Di pertandingan menara suci tidak ada batasan Semua orang boleh ikut untuk meramaikan acara tersebut Seperti Singke, meski dirinya bukan lagi menjadi murid akademi kota Tianzong Kakek Shinsu menyuruhnya untuk menyiapkan diri beberapa bulan ke depan Agar bisa memberikan hasil terbaik di pertandingan tersebut Yan Yong, yang melihat Singke akan ikut bertarung Dirinya mengajak taruhan kepada Singke Jika Singke kalah, maka dirinya harus bersedia mengikuti perintahnya Dan menjadi murid Heiwan Namun jika Yan Yong kalah, maka dirinya akan bersedia menjadi murid dari kakek Shinsu Akhirnya mereka pun deal Sementara Heiwan dan Yan Yong pergi Singke juga pergi untuk kembali ke tanah kelahirannya Sin kemudian berpindah, tepatnya di keberadaan Suyun Entah apa yang membuatnya menjadi ingat kembali kepada Singke Sepertinya Suyun merasakan sesuatu yang buruk terhadap Singke Yap benar, terbesit kabar bahwa Singke diusir dari Akademi Tianzong Begitupun dengan Yuning, dirinya juga memohon kepada ayahnya Karena tak seharusnya Singke diperlakukan seperti itu Dimana Singke hanya menginginkan sebuah kebenaran untuk menyelamatkan sahabatnya sendiri Bahkan Singke juga merelakan seluruh hidupnya demi menyelamatkan nyawanya Ayahnya yang mendengar Yuning berani lancang kepadanya Sehingga Yuning mendapatkan sebuah tamparan telak mengenai wajah cantiknya Sedangkan Singke sudah sampai ke kampung kelahirannya Pat teriak, ayahnya dan seluruh penduduk ini sangat menyayangkan atas dikeluarkan Singke dari Akademi Tianzong Hanya Singke lah yang mereka harapkan, suatu saat nanti akan menghentikan penjajahan yang ada di muka bumi ini Ayah juga Singke kemudian memohon ampun kepada pat teriak atas dikeluarkannya Singke dari Akademi Tianzong Dengan dingin, pat teriak menjawab Karena semua ini sudah terjadi, mau tidak mau Maka pat teriak menyeru penduduk ini untuk mengikhlaskan semuanya Pada akhirnya, ayah dan ibunya pun juga menerima dengan lapang dada atas pencapaian Singke yang saat ini Meski tidak sesuai yang mereka harapkan, setidaknya Singke sudah mencoba untuk berusaha Singkatnya, Singke mempraktikan jurusnya di hadapan anak-anak Bahkan Singke juga mengatakan bahwa dirinya adalah seorang praktisi bintang Dan bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit Atas hal itu, ada seorang anak yang kebetulan ayahnya sedang sakit Anak tersebut kemudian membawa ayahnya untuk disembuhkan Dan benar, baru beberapa saat setelah proses pengobatan Orang tua anak tersebut langsung sembuh Hal tersebut memicu semua penduduk ini untuk mencoba pengobatan yang dilakukan oleh Singke Alhasil, akibat terlalu banyak mengeluarkan energi Singke jatuh pingsan untuk sesaat Maka dengan ini, Patriak memutuskan semua penduduknya agar tidak melakukan penyembuhan secara massal Singkat cerita, Patriak Zhao datang ke tempat ini Kedatangannya untuk mengambil alih pertambangan milik Soko Keng Yun Hal ini sungguhlah tidak adil Sehingga membuat hati Singke bergetar dan menentang atas tindakan yang mereka lakukan Singke menolak begitu pun dengan seluruh penduduk Soko Keng Yun Akhirnya Patriak Zhao pun pulang, sedangkan pertambangan milik Keng Yun tetap akan diambil oleh mereka Nah hal ini membuat Singke sudah muak atas penindasan yang selalu ia dapatkan Sehingga Putra Patriak Zhao dan Singke bertarung Jurus yang dikeluarkan oleh Putra Patriak mampu dihentikan Singke Patriak Zhao yang melihat kekuatan Singke begitu luar biasa Akhirnya mencoba menghentikan putranya bertarung Patriak Zhao memiliki sebuah rencana Dirinya mengajak Soko Keng Yun ikut pertandingan senibila diri di Kota Linien Jika Soko Keng Yun gagal untuk memenangkan di pertandingan tersebut Maka pertambangan ini akan sah menjadi milik Patriak Zhao Namun jika menang maka pertambangan akan tetap milik Soko Keng Yun Singke sempat menolak karena apa yang diucapkan oleh Patriak Zhao tidaklah adil Sehingga Singke menggertak dan mampu membuat mereka berdua pergi dari tempat ini Sembari pulang Patriak Zhao mengatur sebuah rencana jahat Ya ini saat Singke lengah saat itulah mereka nanti akan memborbardir Soko Keng Yun Dirinya berencana akan melawan setiap orang yang ingin menindas Soko Keng Yun Sejak ratusan tahun yang lalu Soko Keng Yun hidup di bawah kekuasaan mereka Mulai hari ini rencananya Singke akan mencari sebuah keadilan Soko Keng Yun bukanlah orang-orang tertindas Melainkan mereka juga berhak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan Bahkan penduduk ini terkejut setelah mendengar kejujuran Singke Dirinya adalah seorang murid kakek Senzu Dimana kakek Senzu adalah orang yang paling disegani di kota Tianzong Alias memiliki karisma yang begitu besar Tak lama dari itu datanglah Liangyu ke tempat ini Sesuai janjinya Liangyu membawakan biji-bijian untuk diberikan kepada Soko Keng Yun Atas hal ini menambah para penduduk sekitar semakin segan terhadap Singke Selama dirinya berlatih di kota Tianzong Dirinya sedikit demi sedikit mampu mengangkat derajat Soko Keng Yun Karena kita tahu Liangyu yang berasal dari Soko Anyu Soko Anyu derajatnya lebih tinggi daripada Soko Keng Yun Telah bersedia memberikan hadiah kepada mereka Singkat cerita Patriak menyarankan kepada Singke Menyuruhnya berlatih di sebuah danau yang dekat dengan pegenungan Lanli Jika berlatih di sana dipercaya akan lebih cepat dibandingkan di tempat lain Akhirnya Singke meminta Patriak membawakannya ke sana Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka berdua sampai Di sini Singke bertemu dengan dua orang asing Orang asing tersebut melihat kedatangan Singke langsung memberikan sebuah serangan Dengan mudah Singke menepis juga menghentikan serangan orang itu Melihat kekuatan Singke yang begitu kuat Mereka berdua pun langsung pergi meninggalkan danau ini Singkat cerita, Singke hanya tinggal sendiri Dirinya mencoba untuk melatih kemampuan bela dirinya Nah, di dalam air ia menemukan sebuah mutiara berukuran raksasa Saat dirinya mendekati, mutiara tersebut langsung hancur Dan berubah jadi kecil Sehingga Singke dengan rasa penasaran mengambil mutiara tersebut Dan langsung naik ke atas Setiba naik, Singke dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita Wanita ini bernama Lin Yin Dirinya menyuruh Singke untuk datang ke pertandingan di tempatnya Karena dimana jika mampu menjadi yang terbaik Maka berhak akan menjadi suami Lin Yin Yap, disanalah nantinya Singke akan melawan orang-orang dari Patriak Zhao Tibalah hari pertandingan yang akan memperebutkan hati Lin Yin Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik Juga tujuan utama mereka yakni mendapatkan hati Lin Yin Namanya Zhao Yang Dia adalah putera dari Patriak Zhao Dirinya mampu mengalahkan lawan-lawannya Karena sebelumnya ada janji di antara kedua kubu Akhirnya Singke dengan perasaan dendam di hatinya Langsung memberikan sebuah pelajaran kepada Zhao Yang Hingga terkapar Atas hal ini, suku King Yun Berhak mendapatkan pertambangannya kembali Le Hong namanya Dirinya telah lama menginginkan hati Lin Yin Dirinya tak terima jika Singke menang Maka ia mendapatkan wanita pujaannya Sehingga dirinya pun naik dan menentang Singke Mereka berdua akhirnya saling beradu kekuatan Karena tujuan utama Singke bukanlah mendapatkan hati Lin Yin Dirinya pun mengalah kepada Le Hong Lin Yin yang melihat Singke mengalah Ia pun marah Karena ia tahu Singke belumlah mengeluarkan seluruh kekuatannya Lin Yin memaksa Singke agar terus bertarung melawan Le Hong Karena pada dasarnya Lin Yin tidak memiliki rasa sedikitpun terhadap Le Hong Nah tiba-tiba Yun Yin datang ke tempat ini Dirinya menyuruh Lin Yin agar tidak memaksa Singke Bahkan atas terusirnya Singke sebelumnya Yun Yin meminta maaf kepadanya Atas permintaan maafnya Dirinya berjanji akan selalu mengikuti kemanapun Singke Karena Singke sadar siapalah dirinya Singke menyuruh Yun Yin untuk pergi dari kehidupannya Hmm, hambar Yap, dimana ayahnya Yun Yin melihat langsung kejadian ini Rupanya sang ayah selalu saja mengawasi gerak-gerik putrinya tersebut Nah coy, padahal yang sebenarnya terjadi Yun Yin putri dari penguasa sudah jatuh hati kepada Singke Oke, genjut Atas kegagalannya mendapatkan pertambangan Patriak Zhao memohon ampun kepada atasannya Patriak berjanji akan menebus kesalahan ini Dimana malam nanti dirinya akan menyerang juga menghabisi seluruh penduduk Soko King Yun Sementara Singke, selesai berkultivasi Ia dikejutkan dengan sosok Yuning yang baru saja terbangun dari tidurnya Rupanya Yuning sudah lama menunggunya disini Sampai disini, Yuning bersikeras akan terus mengikuti Singke Bahkan dirinya rela jika hidup selamanya bersama Singke coy Hmm, inikah dinamakan Cinta Anzing Nah saat itulah orang-orang suruhan Patriak Zhao datang dan ingin menangkap Singke Karena dianggap telah menggagalkan rencana pertambangan mereka Ditambah lagi membawa lari putri penguasa kota utara Mereka berdua pun lari dan masuk ke dalam air Hingga akhirnya mereka bisa selamat dari kejaran para tentara Namun keberadaan mereka kembali diketahui Nah saat disinilah mereka semua bertemu dengan seekor singa yang dikenal memiliki kekuatan yang luar biasa Para tentara ini pun memutuskan lari dari ini Karena mereka yakin, Singke pasti akan mati di makan singa tersebut Pada akhirnya Singke pun tampanting melawan kekuatan singa ini Sepertinya nyawanya tak bisa diselamatkan lagi Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang bernama Sangguan Yap, wanita itu yang selalu hadir di dalam mimpi Singke Dengan mudah Sangguan mengalahkan singa dan juga menyelamatkan mereka berdua Kemudian Singke seperti mendapatkan kekuatan yang diberikan oleh Sangguan Sementara para tentara melaporkan Bahwa Singke dan Yuning sudah mati dihabisi singa ini Hal ini memudahkan rencana mereka akan membunuh suku Geng Yun Nah sampai sini masih belum dijelaskan secara rinci coy Dimana Liangyu juga berada disini Apakah sebenarnya dia di pihak Singke Atau ia hanya berpura-pura baik kepada Singke Oke, Genji Sedangkan Yuning terpisah dengan Singke Dirinya kemudian sadar dan melihat seekor rubah putih raksasa Kemungkinan besar rubah ini utusan dari Sangguan Untuk menjaga Yuning juga Singke coy Malam harinya Patriarch Zhao dan Xiang Yu Memburbardir suku Geng Yun bahkan salah satu wanita disini dihabisi oleh mereka Tujuan mereka hanya untuk merebut pertambangan milik suku Geng Yun Bahkan Patriarch Zhao juga mengatakan bahwa Singke tak akan datang Karena dirinya sudah mati Namun mereka dikejutkan dengan kedatangan Singke Disini tidak ada lagi belas kasihan terhadap orang yang telah menyakiti keluarganya Xiang Yu dan Patriarch Zhao dibikin tak berkutik Lalu Singke mengancam kepada tentara untuk menyampaikan kepada atasannya Agar berhenti mengganggu suku Geng Yun juga keluarganya Atas hal ini Patriarch menginginkan Singke menjadi ketua suku Geng Yun Karena dirinya sadar tidak bisa melindungi suku ini Singke juga tak terima Karena tugas ini terlalu berat ia emban Singke hanya menginginkan sebuah benda kecil milik Patriarch itu saja Karena benda tersebut juga pernah terbawa dalam mimpinya Singke mengingatkan kepada mereka semua agar terus berhati-hati Karena akibat Singke telah melukai para petinggi suku berada Maka suku-suku yang lainnya pasti akan terus mengincar nyawa mereka Maka dengan itu Singke berniat akan mencari pendekar hebat Agar menjadi sekutu mereka Singkatnya Yuning mendatangi ke tempat Singke Dirinya juga membawa rubah raksasa Yuning memohon agar Singke menerimanya di sini Karena melihat Yuning begitu tulus Akhirnya Singke menerima Yuning tinggal di sini Sambil menambah pasukan Selain itu tiba-tiba para pendekar yang memiliki praktisi bintang tingkat 6 Juga berdatangan ke tempat ini Padahal Singke belum pernah membagikan info Bahwa dirinya sedang mencari pemilik ilmu bintang Bahkan mereka tidak mengatakan siapa yang menyuruh sehingga mereka semua berada di sini Singke sempat terbesit Bahwa semua ini pasti olah sahabatnya Yakni Len Hong Dengan hal ini Suku King Yun siap perang melawan suku-suku yang derajatnya lebih tinggi dari sukunya Tujuan Singke hanya ingin menegakkan kebenaran Dan menghapus apa itu namanya seorang budak untuk selama-lamanya Dan film Star Martial God Teknik Season 1 Tamat Huh, capek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!